Sepekan menjelang Idul Adha atau Hari Raya Kurban, kebutuhan sembako seperti bawang merah dan cabai rawit di beberapa pedagang di pasar relatif stabil dan tidak ada kenaikan sama sekali. Seperti pedagang di pasar tradisional Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, harga bawang merah pun yang biasanya per kilo Rp30.000 sekarang menjadi Rp25.000 per kilo, dan untuk harga cabai sekitar Rp15.000-17.000 per kilonya. Selain itu, harga sembako lainnya juga stabil, bahkan pemerintah kota Samarinda juga telah menjamin kebutuhan sembako hingga lebaran tercukupi. Kendati demikian, warga keluhkan penjualan menurun lantaran pembeli berkurang. Hal ini diakibatkan kasus positif COVID-19 di Samarinda terus meningkat, hingga membuat warga enggan berbelanja di pasar. Ini belum ada. Belum ada sama sekali Pak ya? Iya. Jadi masih stabil? Iya masih. Dari nanti kalau tiga-tiga hari kan tidak tahu lah. Kalau biasanya itu kalau tahu ini, suatu riraya puasnya itu tidak ada, habis itu baru. Habis itu baru naik Pak ya? Iya. Aman aja lah, masih tetap pasar Rp15.000. Rp15.000? Rp1.000.000 per kilo. Untuk bawang merah Pak? Bawang merah turun juga sudah deh, yang biasa Rp35.000 ada Rp30.000, ada Rp28.000 per kilo. Tetap stabil, intinya stabil. Bawang merah yang pasti turun. Nah konsumennya yang sepi. Oh konsumennya sepi lah ya. Kalau pengaruh apa? Para pedagang berharap penyebaran virus corona di Samarinda segera berakhir, agar warga tak ragu lagi berbelanja di pasar tradisional. Ardi Wirya, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur